Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur di dalam kondisi yang masih susah tapi kita masih boleh berkumpul bersama secara online, kita boleh bersatu hati, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Saya ingin bacakan satu bagian Masmur bagi kita terambil dari Masmur 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Meskipun kondisi sulit, biarlah kita masih terus bisa melihat dunia ini sebagai dunia yang indah yang diciptakan oleh Tuhan dan itu semua diberikannya bagi kita. Mari kita bersama memujikan pujian ajaib Tuhan. Ya Tuhan ku, bila ku ingat akan segenap alam yang kau ciptakan. Lihat bintang, lihat bintang, dan dengar bunyi guru, muasamunya tadi segenap alam. Maka jiwa ku pun memujimu, sungguh besar kau Allah ku, ku bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku, maka jiwa ku pun memujimu. Sungguh besar kau Allah ku, sungguh besar kau Allah ku, ku bersorak memuji namamu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, maka jiwa ku pun memujimu. Tuhan tidak menolak siksa salib dan meskipun kita berdosa, ia mau menebus kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang kehadapanmu. Kami bersyukur karena di tengah situasi dan kondisi dunia yang sulit, engkau mesti izinkan kami berikan kami nafas hidup sampai hari ini. Dan terlebih kami bersyukur Bapak bahwa dalam keberdosaan kami, engkau mau menerima kami. Kami ingin bersatu hati, kami ingin bersekutu bersama, kami ingin berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama. Kiranya engkau menyertai kami dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau menyucikan kami dari segala kesalahan dan pelanggaran kami, dan biarlah kami boleh layak untuk menaikkan doa-doa kami kepadamu. Tolong berkati kami dalam persekutuan malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Saat ini kita melihat bahwa memang kondisi ini masih sulit di mana-mana. Banyak orang yang hidup dalam kesusahan dan bahkan kita sendiri juga hidup dalam hari-hari yang mungkin juga susah. Baik secara emosional, secara sosial, maupun secara finansial. Mungkin ada kalanya kita merasa, mengapa Allah meninggalkan kita. Daud juga pernah merasakan hal yang sama, dan ia menjerit kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Tapi biarlah dalam kondisi yang sulit ini, kita merasa, dan kita meyakini, dan kita memiliki iman, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang Immanuel, yang beserta kita senantiasa. Biarlah Ia selalu menolong kita untuk tetap percaya, karena itu yang perlu kita lakukan. Mari kita pujikan bersama Tuhan, Tuhanku percaya. Ku tak bimbang meski banyak serangan, bagai menempu arus gelombang. Perahu hancur, ku tenang bersandar, tangan Tuhan pegang, takkan gagal. Walau harapanmu senang seperti impian, meski menengis, ku tetap mohon Tuhan. Tuhan, 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 ku percaya. Biarlah meskipun keadaan ini membuat kita bimbang dan goyah, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita sekarang juga menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari yang pertama, kita mau mendoakan dan mempercayakan kondisi dunia dan kondisi Indonesia ini kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk semua pemimpin negara, termasuk dan secara khusus pemimpin negara kita Indonesia. Kita mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan kekuatan juga kesehatan untuk Presiden negara kita, Bapak Jokowi, beserta dengan setiap orang yang duduk dalam pemerintahan, untuk wali kota, untuk gubernur, dan untuk pemerintahan di daerah pusat maupun di daerah. Biarlah Tuhan sendiri yang mau menolong mereka, memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka juga boleh dipakai Tuhan untuk mengambil langkah yang terbaik dalam kondisi situasi dunia seperti saat ini. Kita juga mau berdoa untuk kondisi dunia dan setiap tenaga medis dan juga peneliti-peneliti dunia yang berjuang dan mengusahakan adanya kesembuhan, adanya obat-obat yang boleh dipakai untuk mengatasi situasi virus corona saat ini. Kita mau berdoa menyerahkan mereka, supaya mereka juga diberi kesehatan dan kekuatan. Mari bersama-sama kita berdoa dan menyerahkan kondisi dunia dan Indonesia. Bapak kami yang ada di surga, kami kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak karena Engkau menempatkan kami di negara ini, negara Indonesia. Kami mengucap syukur karena di tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan juga masih izinkan kami boleh bersahati mendoakan negara kami. Dan tidak hanya negara kami, kami juga ingin mendoakan seluruh dunia. Kami secara khusus membawa para pemimpin dunia dan juga pemimpin Indonesia, Presiden kami, Jokowi, ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mau mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan dan juga kekuatan bagi setiap pemimpin dunia, bagi juga Presiden kami, Pak Jokowi, juga setiap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, juga hikmat, supaya mereka juga bisa memikirkan, mengupayakan, juga merencanakan apa yang baik bagi kehidupan setiap orang di dunia ini. Kami tahu tanpamu Tuhan, tanpa hikmat darimu, kami tidak bisa memikirkan apa-apa. Dan tanpa hikmat darimu, apa yang kami pikirkan tidak akan benar adanya. Oleh karena itu kami memohonkan, Tuhan sendiri mengaruniakan pikiranmu Bapak untuk para pemimpin negara ini, sehingga apa yang mereka putuskan untuk boleh dilakukan, itu boleh menjadi baik bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa, menyerahkan setiap tenaga medis, setiap orang-orang yang melakukan penelitian untuk obat-obatan, kami mohon Tuhan juga yang menolong mereka, terutama memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dalam kekuatan kesehatan yang baik. Mereka boleh juga mengusahakan adanya obat-obat, adanya fasilitas kesehatan yang juga baik, bagi orang-orang saudara-saudara kami yang mungkin terkena dari dampak corona. Kami berdoa untuk setiap pasien, orang-orang yang terpapar virus corona, Tuhan juga berikan mereka pertolongan, Tuhan berikan mereka kekuatan, dan juga Tuhan berikan mereka daya guna untuk boleh menjalani hari-hari yang sulit ini. Bagi setiap keluarga, keluarga dari orang-orang yang terpapar virus ini, Tuhan juga boleh berikan penghiburan dan kekuatan. Kami menyerahkan Tuhan kondisi dunia saat ini, kami tahu Engkau tidak tertidur dan Engkau tidak terlelap, Engkau tahu kondisi dunia ini, kami menyerahkan dunia ini ciptaanmu, buatan tanganmu ke dalam tanganmu Tuhan, sehingga waktunya tepat Tuhan akan memulihkan negara ini melalui orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan juga setiap tenaga medis yang ada. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meski kadang kita merasa doa kita lama terjawab atau mungkin tidak terjawab, meski kadang kita merasa kapan Tuhan akan menjawab dan memulihkan semua kondisi ini, biarlah dalam kondisi-kondisi yang penuh tanda tanya itu kita tetap juga punya iman dan berkata, Tuhan, Tuhan, ku percaya. Mari kita pujikan pujian ini baiknya yang kedua. Ku tak bimbang meski tak terjawab bagai tak mendapat pengasihan putus asa ku tenang bersandar walau hati penuh susah sedih meski susah ku tetap mohon Tuhan meski susah ku tetap mohon Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan ku percaya mari bersama saat ini kita juga mau datang ke hadirat Tuhan mau mempercayakan kondisi gereja kita dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia kita mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan secara khusus untuk GKT Citra Raya kita berdoa bagi setiap hamba Tuhan dan keluarganya setiap majelis, setiap pelayan dan juga aktivis gereja berserta semua keluarganya kiranya Tuhan juga mau menolong setiap kita setiap gereja dan setiap hamba Tuhan untuk boleh mengusahakan ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan doa secara online kita mohon Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan juga kesetiaan bagi setiap pelayan Tuhan kita mau berdoa juga supaya melalui setiap ibadah dan juga persekutuan doa online firman Tuhan boleh terus tersebar dan terus tertanam dimanapun itu kita juga berdoa untuk sebagai warga gereja untuk kita meskipun jauh kita boleh tetap bersama-sama setia tetap terus bersekutu, beribadah dan percaya pada Tuhan mari bersama-sama kita berdoa Tuhan kami ala Bapak kami yang di surga kami kembali datang ke hadirat Tuhan kami mengucap syukur di tengah kondisi yang sulit ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersukutu bersama berdoa bersama kepada Tuhan saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi gereja-gereja di seluruh dunia dan secara khusus gereja kami di tempat ini kami mau mendoakan setiap hamba Tuhan yang ada kami mau mendoakan pendeta Emil, pendeta Edi, Bapak Satrio dan juga Lusi Yesika setiap majelis, setiap aktivis dan pelayan Tuhan di gereja ini kami mau berdoa untuk mereka semua dan juga setiap keluarga mereka kami mohon Tuhan sendiri yang menolong mereka memberikan kesehatan dan kekuatan supaya mereka terus boleh mengusahakan adanya ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan doa online dan melalui itu semua nama Tuhan boleh dimuliakan melalui setiap ibadah dan juga persekutuan doa online firman Tuhan boleh terus tersebar dan itu boleh menjadi cara untuk Tuhan sendiri menyatakan meneruskan firman-Mu bagi lebih banyak orang di dunia ini kami berdoa dan kami menyerahkan supaya Engkau pakai semua ibadah, persekutuan, rekaman online itu supaya itu boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu perpanjangan firman-Mu bagi dunia ini kami juga mendoakan Tuhan supaya semua rekaman yang boleh terberkati itu boleh juga didengar dan terus kami ikuti sehingga hari demi hari meskipun kami tidak bisa secara fisik bertemu dan beribadah tapi Tuhan masih boleh berikan kami kesetiaan kami berdoa dan kami meminta adanya kesetiaan dari Tuhan supaya kami boleh semakin hari semakin setia dan terus percaya pada Tuhan meskipun kami terpisah kami boleh tetap rajin dan kami boleh tetap mengikuti setiap ibadah yang ada dan biarlah kami semakin hari juga semakin dekat dan semakin mengerti semakin menjadi serupa sepertimu kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan setiap hamba Tuhan setiap jemaat dan setiap aktivis gereja ini ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin mari kita sekarang pujikan lagi pujian ini yang akan menolong kita untuk terus percaya Tuhan Tuhan ku percaya ku tak bimbang meski banyak susah bagai hujan badai amat deras sangat malang ku tenang bersandar demikianlah masuk surga baga walau pikul salibrat tak tertahan Tuhan meski lelah ku tetap mohon Tuhan Tuhan, Tuhan, Tuhan ku percaya meski kondisi ini mungkin melelahkan bagi banyak dan bagi banyak dari kita tapi biarlah kita boleh tetap dengan yakin berkata Tuhan, Tuhan ku percaya saat ini kita mau datang dan menyerahkan setiap keluarga yang ada di gereja ini setiap orang tua yang perlu tetap bekerja dan juga perlu tetap mengawasi anak-anak mereka dalam sekolah online setiap anak-anak yang punya pekerjaan yang punya tugas dan tanggung jawab untuk sekolah di mana berbagai macam tugas juga harus mereka lakukan kondisinya memang tidak sempurna dan tidak ideal bagi banyak dari kita karena berbagai macam tanggung jawab boleh datang secara bersamaan kita memiliki orang-orang tua yang juga mungkin berjuang dengan kondisi kesehatan mereka di tengah situasi seperti saat ini oleh karena itu mari kita bersama membawa setiap keluarga setiap orang tua setiap anak-anak setiap anak muda untuk kita boleh meskipun kondisi ini susah kita boleh diberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk boleh membagi waktu dan tanggung jawab juga kita berdoa supaya ada kesehatan dan kekuatan juga yang diberikan bagi setiap jemaat yang sudah lanjut usia dalam kondisi seperti saat ini mari bersama kita membawa doa kita untuk setiap keluarga-keluarga di gereja ini Tuhan kami ala Bapak kami kami kembali datang kehadirat Tuhan kami mau membawa setiap keluarga yang ada di tempat ini di gereja ini setiap jemaat di sini dan juga keluarga-keluarga yang lainnya situasi saat ini mungkin tidak ideal Tuhan bagi banyak keluarga di mana orang tua harus bekerja anak-anak harus sekolah secara online dan semuanya dilakukan di waktu yang sama ada banyak tekanan ada banyak mungkin juga kesedihan ketakutan dan juga berbagai macam hal yang harus dilakukan kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga ini ke dalam tanganmu Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka dalam setiap studi mereka perkuliahan pekerjaan dan hal-hal yang lain kami mohon kekuatan dari Tuhan kami mohon kesehatan dari Tuhan kami mohon juga meskipun kondisi ini susah Tuhan juga terus memberikan ketenangan dan juga hati yang teduh bagi setiap keluarga supaya kondisi-kondisi ini menjadi waktu yang baik untuk kami boleh mendekatkan diri dengan keluarga memberikan contoh teladan bagaimana Tuhan Yesus bersikap kami mohon pertolongan Tuhan kami mohon penyertaan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga di tempat ini kami juga mau secara khusus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang lanjut usia di mana kondisi saat ini mungkin tidak ideal bagi mereka kami mohon Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan supaya mereka terlindungi supaya mereka juga tetap sehat dan kuat dan dalam kondisi apapun kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami tetap percaya kepada Tuhan tetap punya hati dan juga tetap punya iman bagi Tuhan terima kasih Bapak inilah doa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin dan mari yang terakhir kita mengambil waktu teduh sejenak kita mau membuka diri untuk mengungkapkan setiap impian kita mungkin ketakutan kita kegelisahan kita atau mungkin kemarahan kita di hadapan Tuhan semua yang mungkin tidak terkatakan tapi kita ingin sampaikan kepada Tuhan mari kita datang membawa pokok doa pribadi kita kepada Tuhan saya berikan waktu untuk kita boleh mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga kami ingin datang Bapak kepadamu dengan hati yang tenang kami ingin menceritakan kondisi hidup kami mungkin ketakutan kami mungkin kegelisahan kami kami ingin menceritakan itu semua ke dalam kepadamu Tuhan kami bersyukur karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan yang mau membuka telinganya untuk setiap cerita dan keluhan kami kami bersyukur karena kami mengenal-Mu Tuhan yang mau mendengarkan setiap kami ciptaan-Mu yang begitu kecil ini saat ini Bapak kami datang ke hadirat-Mu dan kaya menyerahkan semua pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu kami yakin dan kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang sama dari dulu sekarang hingga selama-lamanya dan tidak ada hal yang terlalu besar untuk atau hal yang terlalu kecil untuk Kau lakukan Kau bisa melakukan apa itu yang bahkan tidak terpikirkan oleh kami kami membawa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan mari mendengar doa kami Bapak dan mari menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami yakin Tuhan mendengar setiap seru doa kami kaya menaikkan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan-Mu dan kami yakin dan percaya Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kami inilah doa dan permohonan kami Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Satrio Masmur 19 berkata Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa titah Tuhan itu tepat menyukakan hati perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya mari kita persiapkan hati menerima firman Tuhan dan biarlah hidup kita juga boleh bersinar karenanya Yesus suruhku bersinar mari kita pujikan pujian ini bersama-sama Yesus suruhku bercahaya terus seperti lilin yang terang sepanjang malam dunia sangatlah gelap kulita sinarlah di tempat kita ada Yesus suruhku selalu bercahaya dunia penuh dosa susah dan duka ribuan manusia segera binasa sinarlah di tempat kita ada selamat malam selamat malam bapak ibu saudara aku terkasih dalam Tuhan saya masih ragu apakah bulan September sudah bisa dilaksanakan ibadah offline mungkin masih harus diteruskan dengan ibadah online seperti ini karena tiap kita masih merasa khawatir dan kita takut tidak apa-apa kita percaya bahwa Tuhan tetap bisa bekerja dalam situasi apapun juga termasuk situasi seperti ini kita masuk dalam doa bapak di surga kami bersyukur tanianに帮助 jadu你的話 再次 教導我们 让我们明白 你的意思 melalui kebenaran firmanmu biarlah engkau mengajar setiap kami untuk mengerti apakah yang jadi kendakmu jadu你的話 再次 给我们力量 让我们 Biarlah melalui firman Tuhan Perkataan Tuhan ini Memberi kekuatan kepada kami Untuk selalu mengikut Tuhan dengan setia Supaya setiap waktu, setiap saat Kami boleh berdoa Dan kami boleh belajar firman Tuhan Sekali lagi kami serahkan Doa kami pada malam hari ini Di dalam tangan kasihmu Kiranya Tuhan sendiri yang akan bersabda kepada setiap kami Dalam nama Tuhan kami, Yesus Christus kami berdoa Amin Bapak ibu saudaraku, kita tetap melihat dari kitab Yoel Sekarang kita akan lihat dari kitab Yoel Pasal 1, ayat 15-20 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati 15-20 Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Dari Yoel pasal 1 ayat 15-20 Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan Sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita Bici-bician menjadi kering di dalam tanah Lumbung-lumbung sudah licin tandas Rengkiang-rengkiang sudah rumput-rumput Sebab gandum sudah habis Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya Juga kawanan kambing domba terkejut Padamu ya Tuhan, aku berseru Sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang burun Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepada mu Sebab wadi telah kering dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang burun Hari ini kita akan belajar dua hal penting dari kitab YOL ini Yang pertama yaitu Kitab YOL berbicara tentang bencana dari belalang yang pelahap Yang kedua kita bisa dapatkan di ayat 15 Dikatakan wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat Yang akan kita perhatikan adalah hari Tuhan Kalau bicara tentang hari Tuhan Itu di dalam kitab YOL ini saja Itu dicatat lima kali Yang mengatakan hari Tuhan, hari Tuhan, dan hari Tuhan Dikatakan temen ini.. Yang pertama yaitu di pasal 1 ayat 15 sini Yang kedua yaitu di pasal 2 Pasal dua ayat satu ayat sebelas dan ayat tiga belas Ayat tiga puluh satu juga Kemudian pasal tiga ayat empat belas Lima kali Yoel menyebutkan hari Tuhan Apa yang mau dikatakan disini, apa yang mau diajarkan disini Yaitu artinya Allah itu masuk di dalam sejarah manusia Dia yang mengadili, dia yang akan menghakimi Dan dia yang akan melenyapkan, menghancurkan Baik itu kota maupun negara Bahkan seluruh dunia Tuhan akan mengadili Seperti kita lihat hari ini, COVID-19 ini bukan hanya satu kota atau satu negara Tapi seluruh dunia menunjukkan apa, bahwa Tuhan sudah menyatakan Apa karyanya di tengah-tengah seluruh dunia ini Masuk di dalam sejarah manusia Apa yang mau Tuhan ingatkan disini Ini sebenarnya menegaskan satu hal Yaitu bahwa dia akan segera datang Supaya setiap kita siap menyiapkan diri Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel Yaitu hari Tuhan Dia bukan saja mengatakan hari Tuhan itu adalah hari yang menghakimi Atau melenyapkan, menghancurkan Tapi juga hari yang menyelamatkan Artinya juga adalah hari yang penuh dengan kemenangan Yang bisa membebaskan manusia Yaitu waktunya ketika Tuhan memberikan anugerahnya Memberikan berkatnya yang berkelimpahan Artinya ketika hari Tuhan itu sudah datang Kita harus sungguh-sungguh sudah siap menyambutnya Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Kita bisa menemukan hal-hal ini Dari ayat-ayat 16 sampai 18 itu Di situ kita akan mendapatkan Bahwa ketika bencana ataupun malapetaka belalang Pelahap itu datang Dikatakan bahwa semua makanan Menjadi habis lenyap, tandas Katakan bahwa makanan sudah lenyap, sukaria juga sudah lenyap, sorak-sorai juga sudah hilang Bahkan juga biji-bijian menjadi kering Dan juga lumbung-lumbung licin tandas Bahkan binatang-binatang pun juga mengeluh Karena tidak ada lagi yang bisa dia dapat, dia bisa makan Pada hari Tuhan Tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan diri Dan mengatakan, oh itu tidak akan mengenai saya Seperti kenyataannya sekarang Presiden Amerika, Donald Trump Mengatakan, oh kami tidak akan pernah bisa Tersentuh oleh COVID-19 Tapi apa kenyataannya? Hari ini jodoh di Amerika Serikat lah Orang yang terkena penyakit ini Paling banyak seluruh dunia Nah dari kejadian Ataupun apa yang terjadi dengan COVID-19 ini Sebenarnya mengingatkan kita Bahwa apa? Seberapa kayanya kamu Seberapa pintarnya kamu Seberapa besar atau tinggi kuasamu, jabatanmu Tidak ada satupun yang menjamin bahwa engkau bisa Terhindar dari COVID-19 ini Maka itu kita tidak boleh sombong Hari ini banyak orang-orang yang punya pabrik Halanya pusing, karena dia tidak bisa memproduksi barang-barangnya Karena para pegawainya tidak boleh masuk ke pabrik Karena ada yang ter Yang kena penyakit ini Sehingga dia tidak bisa bekerja Kemudian restoran-restoran juga Orang tidak berani datang untuk makan Karena takut Dan juga orang yang buka toko Tokonya juga tidak ada yang beli lagi Karena orang takut untuk keluar Takut untuk berada di tengah-tengah masyarakat ramai Karena takut tertular Banyak orang-orang yang kaya dengan sekejap Hartanya ludes habis Dan akhirnya jatuh miskin Karena hari Tuhan kalau sungguh-sungguh sudah datang Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri Menghindari daripadanya Mengatakan, oh itu tidak akan terjadi pada aku Tidak bisa Jadi 15 jatuh yang saya katakan Jika Anda menjadikan Yehuwadara sehingga berada di tengah-tengah Yaitu sudah 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 berada di tengah-tengah Ayat 15 juga dikatakan Hari Tuhan sudah dekat Artinya begitu Tidak lama lagi Sudah sangat dekat sekali Dan akan terjadi Segera akan terjadi Jadi bukanlah yang berada di tengah-tengah Yang berada di tengah-tengah Tidak ada di tengah-tengah Supaya mengingatkan kita kembali Supaya kita ini sungguh-sungguh menyiapkan diri dengan baik untuk menyambut hari Tuhan Jadi 19 jatuh yang berada di tengah-tengah Jadi 19 jatuh yang berada di tengah-tengah Kita berdoa kepada Tuhan Sebagai umat Tuhan Kita datang kepada Tuhan Kita memohon berseru berdoa kepada Tuhan Supaya memohon kemurahan Tuhan Khususnya kepada saudara-saudara kita Yang mengalami retular oleh Covid-19 Baik Tuhan bebaskan mereka Tuhan sembuhkan mereka Dan Tuhan kasihani mereka Soalnya kawan-kawan saudara-saudara Kita sebagai jatuh Jangan lupa Jangan lupa Kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang-orang Kristen Adalah tugas tanggung jawab kita Untuk boleh membuat doa syafaat kita Baik untuk diri kita Buat keluarga kita Maupun negara kita Bahkan kepada orang-orang di seluruh dunia Kita lah pendoa syafaat Ayat 19 mengatakan Sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di Padanggurun Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di Padang Kenapa selain ada bencana berlalang Di sini juga ada kebakaran Karena biasanya orang-orang para petani itu Ketika ada serangan dari belalang-belalang pelahap itu Caranya mereka supaya mengusir belalang-belalang itu adalah Yang rumput-rumput yang ada atau tanaman yang ada di ladang mereka itu akan dibakar Supaya mereka mengusir para belalang itu Maka itu tanahnya jadi menjadi kering Air pun sudah tidak ada lagi Maka itu lembu dan juga kambing domba Tidak ada lagi rumput-rumput yang bisa mereka makan Maka itu ayat 18 katakan Betapa mengeluhnya hewan dan gempar Kawanan-kawanan lembu Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya Juga kawanan kambing domba terkejut Jadi saya inginkan bahwa Paulus di Loma Suri Pak Sang Dari ayat ini saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Di dalam surat Roma pasal 8 Di sini dikatakan bahwa karena dosa manusia Maka makhluk-makhluk di dunia ini Masuk hewan-hewan juga mendapatkan akibatnya Tidak ada lagi haram dan ini Di sini dari Terima kasih Tidak ada yang wilayah Dari yang beri tahu Dari yang wilayah Dari sana Keku置 Wakan Tidak ada yang dikatakan 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 Tetapi Tidak dapat Maksud Dari surat Roma Pasal 8 Ayat 18 Sebab aku yakin Bahwa penderitaan zaman sekarang ini Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Yang akan dinyatakan kepada kita Sebab dengan sangat rindu Seluruh makhluk menantikan Saat anak-anak Allah dinyatakan Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan Kepada kesiasiaan Bukan oleh kehendaknya sendiri Tapi oleh kehendak dia Yang telah menaklukkannya Tetapi dalam pengharapan Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan Dari perbudakan kebinasaan Dan masuk ke dalam kemerdekaan Kemuliaan anak-anak Allah Ayat 22 Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang Segala makhluk sama-sama mengeluh Dan sama-sama merasa sakit bersalin Ketika bencana datang Bukan saja manusia yang menderita Binatang-binatang pun juga menderita Karena Tuhan itu memberikan Penghakimannya, penghukumannya itu sangat keras Kita seringkali Kita seringkali tidak sanggup untuk menahannya Tapi Allah itu punya belas kasihannya Dia juga adalah Allah yang penuh kemurahan Dan waktu saya membaca Dari kitab YOL ini Ada penjelasan, sebuah penjelasan Kenapa kok Allah itu menggunakan Belalang-belalang pelahap itu Untuk menghukum orang Israel Karena kalau belalang-belalang pelahap itu sudah menyerbu Itu memang semua tanaman-tanaman Semua bahan-bahan makanan itu akan habis Akan licin tandas Tetapi manusia bisa mengumpulkan belalang-belalang itu Dan menjadikan belalang-belalang itu makanan buat mereka Sehingga mereka tetap boleh survive Mereka tetap boleh hidup Seperti kalau kita lihat di dalam 1 Korintus Pasal 10 ayat 13 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebih kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Karena Allah itu mengasihi kita Allah bukan mau membinasakan kita Ketika kita ini mungkin membangkang Menentang kepada Allah Allah akan menghajar kita Allah akan mendisiplin kita Supaya kita akan kembali kepada Dia Jadi kalau kita teruskan Maka itu kalau kita teruskan Kita membaca Belajar dari kitab Yoel ini Kita nanti akan menemukan bahwa hari Tuhan Bukan saja hari yang melenyapkan Yang menghakimi, yang menghancurkan Tapi juga hari yang penuh dengan belas kasihan dari Tuhan Hari yang penuh rahmat Ketika saya belajar kitab Yoel ini Saya kadang-kadang melihat Surat kabar bahasa Mandarin Di dalam surat kabar itu Diberitakan atau dituliskan Bahwa tahun ini, tahun 2020 itu Menurut perhitungan tahun orang Chinese Itu adalah disebut Kenzi Nian Itu adalah tahun Kenzi Itu adalah satu istilah penghitungan tahun Dari penanggalan atau kalender orang Chinese Bingce Kenzi Nian Lalu 60 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 Nian Kenzi Nian atau tahun Kenzi Itu biasanya Itu akan terulang Seperti siklus gitu ya Selama 60 Nian 60 Nian Kembali ke yang namanya Kenzi Nian Bingce Mereka Kenzi Nian Lalu su Nah setiap kali Yang namanya tahun Kenzi Yang namanya tahun Kenzi itu Adalah tahun tikus Biasanya mereka sudah siu Itu siunya pasti siu tikus Yang sedang terjadi di tahun itu Bingce Lalu 60 Nian Jika Ada 60 tahun sekali kan Tikus Ada tikus tanah Ada tikus kayu Ada tikus air Ada tikus Dan setiap kali Kenzi Nian itu adalah Tahun tikus emas Seperti tahun kita ini Sama seperti tahun ini Tahun 2020 adalah Tahun tikus Yaitu tahun tikus emas Bagi orang-orang Chinese Tiap kali tahun Kenzi ini Atau Kenzi Nian itu Adalah tahun yang pasti Bukan tahun yang baik Bukan tahun yang menyenangkan Pasti banyak bencana Banyak masalah yang akan muncul Seperti tahun ini kita bisa lihat ya Mulai tahun ini Di Wuhan Di China itu Mulai terjadi Covid-19 ini Mereka harus lockdown Dan sebagainya Kemudian selama tahun ini Banyak bencana-bencana terjadi di sana Ya ada banjir Ada tanah longsor Ada bencana-bencana yang lain Banyak sekali bencana Nah maka itu Surat kabar ini Menuliskan juga Menjabarkan Tentang tahun Kenzi Jadi 60 tahun yang lalu 60 tahun yang lalu Apa yang terjadi di sana Justi 1840年 De Kenzi Nian Dituliskan di tahun 1860 2040 1440 Dan itu Jumlah Jumlah Diования Terjadi Yang pilihan Yang lalu Yang lalu Yang lalu Tahun 1840 Itu Ya Juga Adalah Tahun Kenzi Tenggok Kensenian Itu Sedang Di China Sana Itu Sedang Terjadi Perang Candu Dan itu Yang lalu Yang lalu Yang lalu dan menjadikan banyak penyakit yang menjadikan ke China dan menjadikan semua penyakit yang tidak bisa melakukan hal-hal dan negara-negara tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa melakukan hal-hal Jadi, pada saat itu, pada saat itu, banyak orang-orang dari luar China memasukkan, ya mungkin semacam narkoba gitu ya, candu, mereka bilang candu dan mereka masukkan supaya orang-orang China itu mengkonsumsi candu itu sehingga mereka akhirnya jadi teler, tidak bisa kerja dan itulah tahun-tahun yang paling gelap di dalam kehidupan orang-orang di daratan China Sebelumnya, negara China itu adalah negara yang kuat sekali, negara yang hebat tapi karena orang-orangnya itu diberikan candu ataupun narkoba itu mereka akhirnya menjadi lemah termasuk rajanya, termasuk pemerintahnya, mereka akhirnya tidak lagi ngurusi masalah-masalah kenegaraan sehingga mereka jatuh miskin dan tanah-tanah mereka itu akhirnya di lelang ataupun diambil oleh orang-orang dari luar China Jadi, ada yang menyebabkan, yang menyebabkan perjanjian Nanjing Dan menyebabkan perjanjian Nanjing, yang menyebabkan bahwa orang-orang dari luar China Pada waktu itu akhirnya terjadi perjanjian Nanjing Itu isinya adalah di bagian utara Tanah-tanah utara Tanah-tanah bagian utara itu akhirnya diserahkan kepada orang-orang di luar China Dikuasai oleh mereka Tetapi saat itu adalah kesempatan dari misi-misi dari barat itu Mereka itu membawa ajaran kekristianan masuk ke dalam daratan Tiongkok Dan saat itu banyak sekali gereja-gereja didirikan Sekolah-sekolah Kristen dibuka Sehingga kekristianan begitu maju Dan banyak orang-orang percaya Tuhan Yesus Banyak para misionari dari barat yang datang ke China Dan akhirnya mereka bisa memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sana Jadi, itu adalah pada saat Tidak 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 Akhirnya menjadi seorang misionari yang sangat sukses di China Jadi, tahun 1840 bagi negara China Itu adalah hari yang sangat buruk, sangat gelap Karena kehancuran kerajaan pemerintahan Tapi sekaligus juga adalah sebuah berkah Karena Injil keselamatan dari Tuhan Boleh dilimpahkan, diberitakan Di tengah-tengah kehidupan orang-orang China Sehingga banyak gereja boleh didirikan Tetapi 60 tahun kemudian, yaitu tahun 1900 Dan pada saat Tidak 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 Tid Banyak negara yang menyerang mereka bersama-sama Sehingga mereka tidak berdaya Sehingga akhirnya banyak tempat-tempat dikuasai oleh orang-orang di luar China Termasuk di Shanghai, banyak wilayah-wilayah teritorial yang dikuasai orang-orang non-Chinese Jadi kemudian itu sahaja jika tajuan pemberontan dan pindah Dia berkenci jauh agama kerajaan Waktu itu akhirnya karena pada keadaan yang kacau itu Muncullah pemberontan dan pemberontanos yang disebut pemberontan and kerajaan Mereka pada waktu itu banyak yang melakukan kekerasan fisik. Mereka membakar gereja, membunuh pendeta-pendeta, orang-orang Kristen, bahkan para misionari banyak menjadi korban. Itu terjadi di tahun 1900. Tetapi meskipun mereka diperlakukan seperti itu, para misionari ini adalah orang-orang yang dipenuhi kasih Allah, sehingga mereka bukan mau balas dendam, mereka bukan mau menghancurkan orang-orang Chinese. Tapi mereka membantu orang-orang Chinese yang miskin, orang-orang yang tidak berdaya dan mereka kembali mengumpulkan dana untuk membangun gereja-gereja kembali. Maka itu setelah tahun 1900 itu, meskipun banyak gereja-gereja dibakar, dihaniaya, tapi setelah itu, justru adalah masa-masa kebangunan rohani, masa-masa di mana gereja semakin boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Jadi kita lihat, ada banyak orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan luar biasa, yang seperti John Sung dan juga penyakit-penyakit yang lain, yang akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. 60 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, waktu itu China sudah menjadi negara komunis. Di tahun 1960, ada tiga tahun lamanya terjadi bencana kelaparan, sehingga mereka banyak yang mengalami kesulitan mencari makanan. Pada waktu itu, banyak sekali orang-orang China, Chinese yang meninggal, karena mereka kekurangan makanan. Dan pada waktu itu, pemimpinnya yaitu Mao Zedong, dia tidak mengizinkan bangsa di luar China untuk membantu dan memasukkan barang-barang mereka ke daratan China. Dia menolak itu semuanya, sehingga terjadi banyak korban yang mati. 並且, nahi年, itu juga ada tahun-tahun di mana kekerasan terhadap gereja, itu sedemikian, penganian terhadap gereja sedemikian luar biasa. Pada waktu itu, banyak gereja ditutup, dibakar, dan orang-orang Kristen, pendeta-pendeta dimasukkan penjara, bahkan Alkitab-Alkitab dibakar, buku-buku Kristen dibakar semua. Maka itu, mereka tidak bisa lagi ke gereja untuk beribadah. Tetapi, Tuhan Allah sangat mengasihi orang-orang Chinese. Memang tidak ada gedung gereja, tapi di setiap rumah mereka menjadi gereja. Tidak ada lagi pendeta, pemimpin-pemimpin gereja, karena mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dibunuh. Dan akhirnya, di dalam keluarga, para kepala-kepala keluarga, para ayah dan suami menjadi imam untuk beribadah bersama-sama. Jadi, sejak itu, kita mulai dari sini, mereka kemudian diantapkan diambil. Mulai saat itu, munculnya gereja-gereja bawah tanah. Semuanya berpanggian, berpanggian yang dihaparkan, jadi kami berpanggian dengan suami. Kemudian berpanggian, mereka berpanggian dengan suami. Jadi, mereka berpanggian dengan suami. Waktu itu, tidak ada lagi Alkitab. Akhirnya, menuliskan setiap kata-kata dalam Alkitab, kemudian menghapalkannya. Maka itu sampai sekarang banyak orang yang masih bisa menghafalkan, bisa menyebutkan ayat Alkitab karena mereka sudah menghafalkan, karena tidak ada lagi Alkitab yang sisa. Jadi sedang berlaku, jadi menyebutkan ayat Alkitab, bahwa di China adalah jumlah orang Kristen terbanyak di dunia ini sebenarnya. Di tahun 2020 ini, kita sudah melihat begitu banyak bencana terjadi di China. Tetapi melalui kejadian ataupun bencana COVID ini, pandemi COVID ini, justru muncul atau ditunjukkan begitu banyak dokter-dokter Kristen di sana, yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu dan juga merawat orang-orang yang sakit. Kita sudah mendengar juga ada banyak di antara mereka yang akhirnya meninggal karena mereka juga tertular COVID ini. Artinya mereka sudah mempertaruhkan, memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang-orang lain. Hari Tuhan, itu adalah hari yang sangat istimewa. Meskipun ada tahun kenci tadi itu ya, ada rasanya bencana dan sebagainya, tapi kita tetap yakin juga Tuhan tetap boleh berkarya, Tuhan tetap boleh nyatakan mujizatnya, anugerahnya di tengah-tengah tahun. Jadi kita tahu, di COVID-19, sampai kejadian COVID-19, Tuhan tetap tetap melihat karya Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa dan kehendak Tuhan. Dan maka itu jangan kita menjadi tawar hati, tapi kita tetap bersandar kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan nyatakan yang terbaik untuk setiap kita. Seperti ibadah online kita setiap hari minggu ya, meskipun kita tidak bisa datang lagi ke gereja, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tapi ibadah kita yang kita lakukan bisa dinikmati oleh orang-orang, bukan saja di dalam gereja ini, bahkan di seluruh kota Surabaya bisa, atau di kota-kota yang lain, di Menadu, di Bali, di tempat-tempat yang lain, bahkan di luar negeri, semuanya bisa menikmati ibadah kita ini. Bahkan orang-orang yang belum pernah ke gereja pun bisa melihat, mendengar bersama-sama akan ibadah yang kita sudah siarkan bersama-sama. Kiranya melalui hari Tuhan ini, menjadikan setiap kita, menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Alah Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firmanmu sekali lagi, engkau mengingatkan kami, betapa di tengah-tengah bencana yang ada, di tengah-tengah hari, di mana orang tidak lagi memiliki kesempatan bersuka cita atau bersorak-sorai, bahkan mereka tidak memiliki apa-apa termasuk makanan, tapi kami percaya, kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan bagaimana difirmankan di dalam firmanmu sendiri, engkau lah yang akan menyelamatkan, engkau lah yang akan menopang setiap kami. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami tidak menjadi tawar hati, tapi justru saat-saat seperti ini adalah kesempatan ketika kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan, pada orang-orang di sekeliling kami, kebenaran firman Tuhan, keselamatan di dalam Kristus Yesus, supaya mereka boleh mendapatkannya, melalui siaran online ini, kami banyak orang juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan realita di mana Allah ada dalam sejarah manusia, dan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dan orang-orang yang mengandalkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berserah dan berdoa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Amin.